Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang apa itu produk kreatif dan kewirausahaan dan juga rekayasa perangkat lunak serta hubungan antara produk kreatif dan kewirausahaan dengan rekayasa perangkat lunak nah sebelum saya menjelaskan disini saya akan memperkenalkan dulu diri saya nama saya Setri Rahayu alamat saya di Dosun Sisi Biru Desa Jati Mulia lengkapnya RT5-RW7 di Semedang Utara tanggal lahir saya 9 Januari 2003 tempat lahir di Semedang di sekolah di SMK Informatika Semedang hobi berenang disini saya akan menjelaskan apa itu produk nah mungkin dari kalian sudah tahu karena mungkin kalian sudah sering mendengar tentang produk nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan produk secara umum pengertian produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi baik itu barang maupun jasa yang dapat diperjual belikan di suatu pasar ada juga menurut pendapat lain definisi produk adalah sebuah substansi yang diproduksi oleh produsen dan ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen nah jenis-jenis produk ada pun jenis-jenis produk ada pun jenis-jenis produk adalah sebagai berikut yang pertama produksi konsumsi yaitu produk yang digunakan oleh konsumen tingkat akhir jadi konsumen membeli lalu digunakan langsung sehingga tidak dijual kembali yang kedua produk industri yaitu produk yang dibeli oleh perusahaan atau produsen yang nantinya akan dijual kembali lalu digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi sehingga menghasilkan barang lain ada pun klasifikasi produk yang pertama berdasarkan wujud berdasarkan wujudnya produksi diklasifikasikan menjadi dua yaitu barang dan jasa barang adalah produk yang berwujud seperti kemasan, air minum, jajanan, siki yang ada wujudnya yang kedua adalah jasa atau aktivitas seperti gofood, gojek seperti jasa kalian pasti tahu yang kedua berdasarkan daya tahan produk dikategorikan menjadi dua yaitu barang tidak tahan lama dan barang tahan lama barang tidak tahan lama adalah barang seperti makanan makanan tidak tahan lama makanan ada batas kadar luarsanya dan barang tahan lama seperti lemari, pakaian, benda itu adalah barang yang bisa tahan lama yang ketiga barang konsumen barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir dan bukan untuk kepentingan bisnis terdapat empat jenis barang konsumen yaitu yang pertama convenience goods yaitu barang yang umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi diperlukan dalam waktu segera dan membutuhkan usaha minimum dalam perbandingan dan pembeliannya yang kedua shopping goods shopping goods adalah barang yang proses pembelian dan pembeliannya konsumen membandingkan harga, kualitas, model diantara berbagai alternatif yang ada contohnya alat rumah tangga, pakaian, dan lain sebagainya yang ketiga adalah specialty goods adalah barang yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek yang unik dimana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya umumnya jenis barang ini terdiri atas barang-barang mewah dengan merek dan model yang spesifikasi seperti mobil jaguar dan pakaian desain terkenal yang terakhir adalah unshot goods adalah barang yang tidak diketahui maupun telah diketahui konsumen konsumen belum tentu tertarik untuk membelinya contohnya batu nisan, ensiklopedi, tanah perkuburan, dan lain sebagainya yang keempat yaitu barang industri barang industri adalah barang yang dikonsumsi oleh konsumen antara atau konsumen bisnis terdapat tiga kelompok barang industri yaitu yang pertama material and part adalah barang yang sepenuhnya masuk ke dalam produk jadi kelompok ini dibagi menjadi bahan baku, bahan jadi, dan suku cadang yang kedua capital items adalah barang tahan lama yang memberi kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola produk jadi dan yang terakhir adalah supplies and service adalah barang yang tidak tahan lama dan jasa yang memberi kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola keseluruhan produk jadi ciri-ciri produk yang disukai konsumen yang pertama adalah awet atau tahan lama tentunya konsumen menyukai dengan produk yang tahan lama bila digunakan atau awet sehingga tidak mudah rusak yang kedua adalah perawatan yang mudah produk yang disukai oleh konsumen selain awet yaitu mudah dirawat atau dipelihara misalnya seperti pada pakaian, hiasan, dan lain sebagainya ketiga, murah tentu murah ini adalah hal yang sangat disukai oleh konsumen tapi harga murah tidak harus memiliki kualitas yang buruk mereka menginginkan harga murah tetapi kualitas yang baik dan kita bisa mewujudkan itu dengan memanfaatkan barang dengan bijaksana dan baik dan yang kedua adalah apa itu kreatif kreatif adalah suatu kemampuan yang ada pada individu atau kelompok yang memungkinkan mereka untuk melakukan terobosan atau pendekatan-pendekatan tertentu dalam memecahkan masalah dengan cara yang berbeda arti kreatif juga dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari suatu yang sudah ada sebelumnya bentuk kreatif dalam kehidupan manusia, hal-hal kreatif dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk diantaranya ide ide adalah pemikiran yang kreatif akan menghasilkan ide yang unik dan tidak terpikirkan sebelumnya ide merupakan suatu pemikiran yang menciptakan solusi atas masalah yang ada di masyarakat yang kedua, produk produk yang dihasilkan juga merupakan salah satu wujud dari kreatif tanpa adanya proses kreatif, tentunya produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan konsumen yang ketiga, gegasan kreatif juga diwujudkan dalam bentuk gegasan-gegasan dalam mengatasi masalah yang ada gegasan dapat dikeluarkan secara langsung maupun melalui tulisan pendek, buku, dan lain-lain ciri-ciri orang kreatif yaitu sering berimajinasi menyekuai tantangan mudah beradaptasi mudah merasa bosan pribadi yang mestrigus yang ketiga apa itu kewirausahaan? secara bahasa dalam wikipedia arti kewirausahaan adalah suatu proses untuk mengembangkan mengidentifikasi dan mewujudkan visi dan misi dalam kehidupan kata kewirausahaan berasal dari kata menurut kamus bahasa indonesia wira berarti perjuangan berani dan bertakwa agung berbudi luhur sedangkan kata usaha berarti pekerja bekerja berbuat amal berbuat sesuatu jadi kewirausahaan adalah perjuangan dalam bekerja atau berbuat sesuatu seorang wirausaha berani membuat sesuatu yang baru agar mendapat agar agar mencapai tujuan ciri-ciri kewirausahaan yang pertama mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi yang kedua mempunyai semangat tinggi dan kemauan keras yang ketiga mempunyai daya analisis yang baik yang keempat berjiwa pemimpin dan tidak berperilaku konsumtif yang kelima membuat keputusan dan melaksanakannya yang keenam memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya tujuan seseorang berwirausaha yang pertama membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi orang lain dan membantu mereka untuk menjadi pengusaha mandiri yang kedua menciptakan jaringan bisnis yang baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya yang ketiga meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan juga masyarakat di sekitar usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan kerja yang terakhir menularkan dan mengembangkan semangat berwirausaha kepada orang lain membantu para pengusaha muda untuk berkreasi dan berinovasi yang terakhir apa itu rekayasa perangkat lunak rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna kriteria rekayasa perangkat lunak yaitu dapat terus dirawat dan dipelihara dapat mengikuti perkembangan teknologi dapat mengikuti keinginan pengguna efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunaannya dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan karakteristik dan atribut perangkat lunak yaitu software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di publik seperti hardware software itu tidak bisa dirakit yang terakhir adalah hubungan produk kreatif kewirausahaan dengan rekayasa perangkat lunak rekayasa perangkat lunak berperan penting dalam pemasaran sebuah produk karena dengan adanya RPL kita bisa mempromosikan produk melalui sosial media ataupun blog dan web sehingga produk yang kita buat bisa tersebar seluas dan dikenal dengan lebih cepat dan bisa jadi kalau produk kita terkenal kita bisa membuat aplikasi sendiri seperti GoFood, Gojek itu merupakan sebuah produk tapi itu berbentuk jasa dan ya seperti itulah kalian bisa melihat-lihatnya di Google hanya itu yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!